Aksi memukau penari jelik Azizah tampil di depan para pembalap MotoGP Mandalika. Sprintless MotoGP Mandalika 2024 dimenangi Francesco Bagnaia. Raider Ducati Lenovo itu mengasapi Enea Bastianini dan Mark Marquez. Saat lampu star menyala, Jorge Martin yang memulai perlombaan dari urutan pertama berhasil ngajir di depan. Dia dibuntuti Francesco Bagnaia dan Pedro Acosta. Mark Marquez melakukan star yang sensasional. Dia yang memulai balapan dari posisi 12 langsung naik posisi kelima. The Baby Alliance percis di belakang Marco Bezzecchi. Sayangnya Jorge Martin yang dijagokan bisa menang malah keluar dari trek. Dia terjatuh di tikungan 16 sektor 4 bandara kuning berkibar. Namun Martin bangkit kembali untuk lanjut balapan. Posisinya tercecer hingga posisi ke-21. Raul Fernandes yang mengalami kres membuat Martin naik posisi ke-20. Sembilan lap tersisa Marco Bezzecchi merebut posisi ke-2 dari Pedro Acosta. Taberselang lama Marquez juga menggeser Acosta untuk mengisi tempat ketiga. Euphoria kemenangan dirasakan para pembalap MotoGP di Mandalika. Bagnaia dan Marquez bersama-sama merayakannya dengan ribuan penonton yang telah turun dari tribun dan berkumpul di pinggir sirkuit Mandalika. Meskipun terhalang trali besi, perayaan kemenangan itu terasa sangat bahagia. Karena ditonton ribuan penonton MotoGP Mandalika pada sesi sprint race. Ada momen di mana para penonton yang mendekat disemprot botor champagne oleh para pemenang sprint race. Para penonton ada beberapa yang sempat meminumnya melalui celah-celah trali besi. Gabar membanggakan juga datang dari penari cilik viral Aziza MRDS. Pesawat dengan 250 ribuan pengikut di akun Instagram itu tampil memukau dalam pembukaan sprint race MotoGP Lombok di depan gairi star sirkuit Mandalika. Rupanya Aziza MRDS yang identik dengan kostum SD tidak hanya menarik perhatian ribuan penonton yang hadir, tapi juga pembalap top dunia seperti Mark Marquez dan Francesco Bagnaia. Penampilan ia merupakan penampilan keduanya setelah tampil dalam acara parade pembalap MotoGP kemarin. Tak hanya menarik, ia juga diberi kesempatan mengibarkan bendera finis di sirkuit Mandalika. Kini sprint race MotoGP Mandalika 2024 telah tuntas digelar di sirkuit Mandalika Lombok pada Sabtu 28 September sore Wita. Untuk jadwal berikutnya, balapan race MotoGP Mandalika akan dilangsungkan pada Minggu 29 September 2024. Terima kasih telah menonton!